Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Roby Yuli Enra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada konten kali ini saya akan lagi-lagi membahas tentang skripsi. Topik yang saya angkat adalah tentang sumber untuk mencari ide judul skripsi. Jadi sumber inspirasinya itu bisa dari mana saja, teman-teman. Kalau mau tahu lebih lanjut, silakan ditonton videonya sampai habis ya. Oke, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, topik yang akan saya bahas yaitu mencari sumber inspirasi membuat judul skripsi atau membuat skripsi deh. Itu asalnya dari mana saja. Tapi sebelum saya jelaskan satu persatu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Share, like, serta komen. Juga follow Instagram saya di at Roby Yuli Enra. Oke, kita masuk ke sumber inspirasi pembuatan skripsi atau pembuatan judul skripsi. Tapi teman-teman, sebelum masuk ke situ, saya jelaskan bahwa skripsi itu bisa dibuat. Ada dua hal sih sebenarnya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah suka membaca. Jadi niat, kemudian suka membaca. Jadi tingkatkan lagi jiwa membaca Anda. Nah, yang pertama sumber inspirasi membuat skripsi atau mencari judul skripsi adalah dari jurnal, teman-teman. Kenapa harus jurnal? Jurnal itu merupakan hasil penelitian yang dipublikasikan, teman-teman. Kalau teman-teman sudah biasa membaca jurnal dan tahu pasti jadwal terbit jurnal itu kapan saja. Mungkin satu menit saya ngomong ini, saya berbicara ini, satu edisi jurnal atau satu artikel jurnal sudah terbit. Jadi jurnal itu saat ini sudah terbit per detik. Dan silakan kalian cari di internet sesuai dengan bidang ilmu kalian. Jadi kalian cari bidang ilmunya apa, kemudian cari jurnalnya. Pak, di mana untuk mencari jurnal banyak website ataupun alamat-alamat di internet yang bisa Anda cari? Misalnya adalah sciencedirect.com ataupun Google Scholar. Dua senjata itu saja kalian miliki, itu kalian sudah bisa mendapatkan versi atau mendapatkan judul-judul skripsi yang dapat menjadikan inspirasi buat kamu. Dan kemudian teman-teman yang kedua, gimana sih mendapatkan inspirasi judul skripsi? Yaitu dari berita teman-teman, apa sih isu terkini gitu ya. Isu terkini saat ini diberita, kalian silakan baca media online. Baik detik ataupun yang lainnya. Nah kalian bisa cari nih, misalnya di saat ini ketika saya buat video, isu yang sangat-sangat lagi booming adalah COVID-19. Nah itu sangat-sangat bisa diangkat ketika kalian mau membuat judul skripsi ataupun membuat skripsi. Jadi disesuaikan COVID-19 kalau saya jurusan informatika, kira-kira apa ya yang bisa saya buat judulnya gitu ya. Oh saya mau buat aplikasi atau jurusan ekonomi. Ada nggak sih pengaruhnya antara COVID-19 dengan apa dan seterusnya. Dan kalian bisa tentukan variabelnya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa ikuti website-website atau blog-blog ataupun YouTube gitu ya, yang membahas tentang skripsi teman-teman. Salah satunya adalah YouTube saya ini. Agak sedikit promo sih. Tapi itu sangat membantu kalian di era digital seperti ini teman-teman. Jadi memang ketika kita mau akses YouTube, kita cari aja skripsi mahasiswa. Itu banyak pembahasan dari dosen-dosen, dari teman-temannya tentang pengalaman mengerjakan skripsi. Dan itu akan juga mendapat inspirasi kalian. Oh kira-kira judul yang mau saya buat apa judul skripsinya. Dan selanjutnya yang keempat ya, yaitu kalian sering mengunjungi perpustakaan teman-teman. Walaupun saat ini kondisinya pandemi, mungkin di kampus-kampus kalian ada perpustakaan-perpustakaan digital. Salah satunya di kampus saya, kita bisa akses buku, kemudian cari baca-baca tentang apa saja sih yang bisa atau kira-kira menjadi topik skripsi kita. Nah, walaupun di perpustakaan kita ada, mungkin kita bisa juga bersilaturahim ke perpustakaan teman-temannya di perguruan tinggi lain. Nah, itu juga bisa menjadi ide, oh kira-kira banyak apa sih topik judul skripsi yang dibuat di kampus teman kalian. Itu salah satu bisa menjadi sumber inspirasi. Kemudian selanjutnya, teman-teman jangan malu bertanya. Bertanyalah kepada orang-orang atau kakak senior atau teman-teman yang sudah pernah mengerjakan skripsi. Kadang sih memang kita agak bingung ketika mereka menjelaskan, tetapi itu bakalan menjadi inspirasi buat kalian untuk membuat judul. Itu pengalaman saya ketika S1, saya ngobrol dengan tetangga, oh om kerja di mana gitu ya, jadi saya kerja di sini, apa kekurangannya kalau di bidang IT? Ini belum ada sistem penggajian. Akhirnya, saya terinspirasi untuk membuat skripsi tentang penggajian secara computerized, atau ke komputer menggunakan komputer. Kemudian selanjutnya agak lebih berat lagi, kalian rajin baca buku, tapi baca bukunya tentu yang terbitan-terbitan terbaru. Misalnya jurusan teknologi, banyak e-books-e-books dari organisasi komputer, misalnya ataupun majalah-majalah komputer yang mengangkat tentang itu. Tentunya dengan sering membaca buku-buku panduan tentang jurusan kamu, kamu bisa mendapatkan inspirasi judulnya. Apalagi kalau kamu masih semester 5 ataupun semester 6, rajin baca buku, kalian pasti banyak banget hal-hal yang kalian bisa baca. Kemudian selanjutnya adalah, sering ngobrol sama dosen pemimbingnya mungkin, atau dosen yang lainnya. Nah, setiap dosen di kampus memiliki kemampuannya masing-masing di bidang tertentu. Misalnya, contoh kalau saya di bidang ilmu komputer, nggak semua hal saya kuasai, teman-teman, jujur. Jadi, mungkin saya menguasai software engineering, ada software computing, artificial intelligence, tapi saya tidak menguasai jaringan atau cloud computing. Nah, teman-teman bisa berdiskusi dengan dosen-dosen yang sesuai dengan peminatan kamu, judul skripsi kamu, kamu bisa ngobrol gimana sih step-nya, gimana sih kamu mulai untuk membuat judul skripsi, apa seruhnya kalau belajar ini. Apalagi teman-teman didukung dengan passion yang memang kalian sukai. Kemudian selanjutnya, kalau bisa kalian punya grup tertentu, yang khusus untuk membahas tentang ide atau pembuatan judul skripsi. Ini sangat penting, teman-teman. Apalagi kondisinya kalian harus belajar online di rumah. Jadi, kalau kalian buat 5 orang atau 6 orang atau 7 orang buat grup, nanti mungkin ada satu sumber yang mengirimkan link nih. Ini judul terbitan jurnal terbaru hari ini, dia mengangkat tentang COVID. Nah, kita bisa garap nih skripsinya, atau hal-hal yang lain. Dan yang terakhir, teman-teman, kalian bisa ikuti kelas saya, di bimbingan dan konsultasi skripsi. Teman-teman bisa lihat di videonya di sini. Nanti, teman-teman, saya akan bimbing secara online untuk mengerjakan skripsinya dan memberikan gambaran apa sih topik skripsi yang cocok buat kamu semua. Nah, itu terakhir promo aja kalau teman-teman mau gabung di kelas bimbingan dan konsultasi skripsi yang saya buat. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. bagaimana sih, atau sumber inspirasi skripsi itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Terima kasih sudah menonton YouTube channel saya, sudah men-subscribe, like, share, dan komen. Saya berharap bahwa konten-konten yang saya buat tentang skripsi ini akan bermanfaat buat teman-teman mahasiswa semua. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!